Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat efek sensor pada foto dengan menggunakan Adobe Photoshop. Langkah yang pertama, atau langkah awal, yang harus kita lakukan, kita buka aplikasi Adobe Photoshop terlebih dahulu. Yang ada di komputer Anda, atau di laptop Anda. Setelah aplikasi Adobe Photoshop telah terbuka, Sekarang, kita buka foto yang akan kita edit. Yang pertama, pilih file. Kita ketik file, lalu klik open. Dan di sini, saya akan memilih foto yang akan saya edit. Setelah saya memilih foto ini, untuk saya edit, saya klik open. Langkah yang berikutnya, kita mulai untuk membuat efek sensor pada suatu gambar. Yang pertama, kita klik pada pojokan sebelah kanan, yaitu Rectangular Marquee Tool. Dan yang selanjutnya, kita arsir bagian mana yang kita akan edit. Dan langkah selanjutnya, pilih filter. Setelah filter terbuka, yang selanjutnya yaitu Pixlet. Setelah Pixlet terbuka pula, langkah yang berikutnya yaitu klik mosaic. Setelah mosaic terbuka, kita atur cell size-nya. Semakin besar angkanya, maka akan semakin besar pula tempat yang diarsir. Setelah mengatur cell size-nya selesai, maka klik OK. Dan hasilnya akan seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Oke. Lalu, setelah foto ini selesai, kita klik icon file. Setelah itu, kita save as. Kemudian, kita beri nama foldernya. Denny. Langkah yang terakhir, yaitu save. Oke. Terima kasih. Itulah tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.